Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Mister. Senang bertemu kalian kembali pada kesempatan ini. Tentu Mister berharap kalian masih dalam keadaan sehat walau biasa. Kita ungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya senantiasa kegiatan kita pada pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak yang berbahagia dan Mister pun banggakan. Hari ini kita akan masuk ke dalam eksplorasi konsep tentang sudut. Apa sih sudut itu dan bagaimana sih? Lalu bentuknya seperti apa? Ada berapa jenisnya? Kita akan bedah bersama hari ini. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita akan mendengar paparan dari Mister berkait dengan penjelasan ya. Mister akan mendeskripsikan. Kita selanjutkan yang kedua, akan kita identifikasi nanti. Kemudian yang ketiga, barulah kita mencari perbedaan antara sudut itu apa. Kita supaya bisa membedakan antara sudut yang satu dengan sudut yang lain. Yang keempat, yaitu untuk kegiatan hari ini, selain membandingkan, kita akan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan daripada sudut itu sendiri. Kemudian nanti kita juga memecahkan masalah. Harapannya Mister dengan masalah-masalah seperti ini kamu bisa mengatasinya dan bisa mencari solusinya. Dengan demikian kalian akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Sehingga pembelajaran hari ini bisa bermakna bagi kalian. Yang kedua, untuk tambahan materi, langsung anak bisa browsing atau akses di sahabat literasi kota pasuruan. Seperti biasanya yang sudah-sudah, nanti silahkan searching. Atau browsing internet yang lain juga boleh. Cari sumber-sumber yang lain dalam memecahkan masalah. Tunjukkan bahwa sesuai arti bukan dari guru, tetapi kamu harus bisa mengecahkan permasalahan itu sendiri. Sebab itu Mister hanya sebagai pendamping di sini nanti memberikan penguatan kepada kalian. Mana yang tidak benar, nanti akan Mister berikan pemahaman supaya nanti kalian bisa membuat suatu kebenaran melalui bukti fakta-fakta konkret yang sudah ada dalam materi sudut tersebut. Baik, izinkan Mister untuk share screen pada kesempatan ini. Anak-anak bisa mendengar, melihat, memahami, lalu mengamati, menganalisa apa yang ada di layar jajet kalian. Anak-anak sudah terlihat di layar kalian? Untuk materinya? Baik. Sudut dan garis. Ini kita akan fokus pada pemencahan masalah, ya. Ini Mister berikan di problem based learning untuk eksplorasi konsep ini. Oke. Lanjut untuk ke slide berikutnya. Sebelum ke slide berikutnya. Siapa kira-kira yang bisa tahu tentang sudut? Apa sih sudut itu? Kira-kira apa? Sudut itu apa? Sudut itu apa? Sudut. Sudut itu bisa kita analisa dari statement pernyataannya Riji. Yuk kita buktikan bersama. Silahkan dipahami, Tuan Anak. Silahkan kalian pahami apa yang sudah ada di sana. Sudut adalah daerah, ya, daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Jadi kurangnya Riji buat sudah benar. Sudah benar. Lalu ada berapa bagian sudut, Alem? Ada berapa bagian sudut itu? Ya. Ada satu. Ada satu. Bagian sudut katanya Alem ada satu. Ricat. Ya, Ricat, bagaimana? Bagian-bagian sudut ada berapa? Ricat. Ini termasuk problem, ya. Ricci. Siapa sih? Charlie. Ada berapa, Charlie? Bagian sudut. Ada? Tiga. Sebutkan apa aja, Alem? Sebutkan apa aja. Apa aja, Ricci, disebutkan? Tiga itu apa aja? Titik sudut, daerah sudut, dan kaki sudut. Benar, Charlie? Yang disampaikan oleh Ricci. Ya. Kalau kita melihat dan mengamati pada gambar ini, kita melihat titik A, titik B, dan titik C. Jika antar titik ini dihubungkan, akan menjadi sebuah garis. Jika titik lagi ini dihubungkan, akan menjadi sebuah garis. Tetapi, jika dua garis ini ditemukan dalam satu titik, ya, maka akan dibentuk seperti ini. Inilah yang dinamakan sudut. Ya, titik pertemuan kaki-kaki sudut itu yang disebut titik sudut. Jadi, ini kaki sudut. Nah, ini darah sudut. Ya, darah sudut. A, B, C disebut darah sudut. A, B, C yang mengikuti disini disebut darah sudut. Ini. Ini untuk analisa kita. Kemudian selanjutnya. Berarti, apakah ini bisa kalau dinaik, Kak? Valen. Kalau ini, Pak, ganti titiknya disini bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau ke sini, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau ke sebelah sini. Bisa. Berarti kira-kira jenis sudut ada berapa? Luis. Luis. Yuk, bagaimana? Tolong diperhatikan baik-baik. Supaya benar-benar bermakna. Poni. Ada berapa jenis sudut? Atau siapa yang bisa? Pulih. Angkat tangan. Masuk dinyalakan mic-nya. Ya, Richard. Berapa jenis sudut? Yuk. Siapa yang bisa? Yuk, silakan. Ada berapa jenis sudut? Apa ini? Ada tiga, mister. Ya, apa aja sebutkan? Lancip, siku-siku, sama tumpul. Lancip, siku-siku, tumpul. Lancip, siku-siku, tumpul. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul. Ini literasi kalian bisa diperluas lagi ya. Bahwa belajar itu tidak harus menikmati sisi telefon. Ini akan menjadi sebuah masalah yang besar. Tapi kamu harus sudah berselancar atau berjelajah. Baik, kita buktikan pernyataan tersebut. Nah, kalau tadi ada tiga. Ternyata secara garis besar sudut dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi enam. Tetapi yang umum itu adalah tiga. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Disebut sudut lancip jika ukurannya adalah 0 sampai 9 derajat. Kira-kira mengukurnya menggunakan apa ini? Supaya kita tahu. Kalau itu besarnya sekian derajat. Menggunakan apa? Puser. Menggunakan alat ukur yang disebut pusur. Kalau dalam bahasa Inggris. It's called by protector. Protector. Selanjutnya, sudut siku-siku. Sudut yang ukurannya 90 derajat. All right? 90 derajat? Kira-kira contoh bangunnya apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Satu. Yang kedua? Siapa? Selain segitiga siku-siku apa? Persegi. Persegi. Oke, apa lagi? Bagaimana kita membuktikan? Ingat anak-anak. 90 derajat bentuknya adalah, 90 derajat bentuknya adalah lurus. Bentuknya adalah lurus. Bentuknya adalah lurus. Bentuknya adalah lurus. Lurus seperti ini. Maka kalau bangun datar, segitiga siku-siku masuk. Tadi kalau berbentuk persegi, ya bagaimana? Ya. Terus bentuk siku-siku. Sudut tumpul yang ukurannya diantara 90 dan 180 derajat. Itu anak-anak. Nanti bisa dibuktikan menggunakan garis pusur. Ya, garis pusur itu. Di rumah. Maka yang belum ada bisa? Apa? Ya, bisa beli. Nah, kalau bikin sendiri nggak bisa. Beli ya. Paling itu cuma Rp2.000. Bisa langsung buat mempelajari. Selanjutnya. Selanjutnya. Gambar-gambar jenis sudut. Nah, ini kamu lihat contohnya. Kalau tadi kan kamu sudah memahami. Memahami mengapa itu disebut sudut siku-siku. Mengapa itu disebut sudut lancip. Dan mengapa itu disebut sudut tumpul. Mengapa? Saya kembalikan lagi. Tadi yang Mr. barusan menerangkan. Saya tanya sama Palen. Palen, mengapa disebut sudut siku-siku, Palen? Karena Derajatnya itu dari 0 sampai 90. Ya, tepat sekali. Tepat sekali. Nggak salah. 0 sampai 90 derajat. 100 ya. Untuk Palen. Untuk Alan. Untuk Rigi. Semua yang sudah menjawab tadi. ya. Ya. Mr. berikan ini red bullet. Carli. Nah, Ragus. Ya. Oke, lanjutnya. Mengapa disebut sudut lancip. Siapa yang bisa? Ayo. Mengapa disebut sudut lancip. Sudutnya mempunyai derajat yaitu dari 0 sampai 90 derajat tetap kurang. Ya. Kurang dari 90 derajat. Rigi. Bagus. Ini. Nah, ini namanya mengenalisa. Tapi nggak mau. Belajarkan harus seperti itu. Lanjut. Bagaimana dengan sudut tumpul? Kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa? Bagaimana dengan sudut tumpul? Ya. Sudah? Saya tadi Mr. berikan pemahaman. Kira-kira mengapa kalau disebut sudut tumpul? Berarti kan ada sebab di sana. Orang kecelakaan. Karena sebabnya apa? Melanggar lalu lintas. Sakit perut sebabnya apa? Karena nggak makan pagi. Nah, ini beda lagi. Sekarang kita dihadapkan pada masalah matematika tentang sudut. Mengapa disebut sudut tumpul? Ming. Kira-kira kenapa? Kok disebut sudut tumpul? Siapa yang bisa mewakili teman-teman? Mulia. Kalau lihat di gambar ini kamu deskripsikan bagaimana? Kalau sudut tlasik kan kurang dari 90 derajat. Kalau ini 90 derajat tepat baris lurus. Untuk seperti siku-siku. Nah, kalau sudut tumpul yang ada di gambar kalian ini. Bagaimana kira-kira? Menganalisannya kamu bagaimana? Saya bisa, Pak. Saya bisa menjawab. Bagaimana? Ya. Sudut tumpul karena derajatnya memiliki diantara 90 dan 180 derajat. Ya. Kita buktikan lagi tadi pernyataannya. Ada di sini. Ini. Nah ini. Sudah betul kan? Nah ini. Di antara 90 dan 80 derajat. Maka buktikan sama. Ya. 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 Kemudian. Ya. 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 Nah. Lalu bagaimana kita menggabarkan sudut itu dalam sebuah objek. Kamu lihat cara menempatkannya. Kalau saya punya sebuah garis di sini. Titik. Sebuah titik. Titik. Kemudian Mr. berikan titik di sini. Dan dua titik di sini kalau dibuat akan menjadi sudut. Kalau kita mau beli sudut tumpul, aku letakkan titiknya di sini. Contoh. Tarik-tarik. Nanti besarnya bagaimana? Mengukur. Nah ini tepat titik ini adalah tepat titik pusat. Ya. Pada busur. Nih. Menggambar besar sudut. Kamu amati dulu. Silahkan dipahami apa yang sudah ada di bayar kalian. Jadi saya minta kalian bisa menyimpulkan dari sini ya. Dipahami, dibaca, dipahami. Silahkan 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 dipahami. Terima kasih. 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 Sudah. Bagaimana cara membuktikan. Terima kasih. 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 beberapa kali sudah jadi kata-kata kata-kata tanya mister dari tadi bisa memahankan kamu ngapain saya dengerin mister tapi masih Kak kamu tanya harusnya kamu besok lagi tuh kalau gak kata tanya menengahin gak iso susah kamu tanya kamu gak ngerti ya tanya jangan diam ketika kamu tanya ada pertanyaan kamu jawab apa tadi ayo semua tolong bilang bilang apa tadi ketika tanyakan ada yang tanya enggak ada gitu kamu gak jujur jujur harus pertanyaan ini kejadian ini jangan ulang lebih oke anak-anak oleh sebab itu aku belum paham bagaimana oke diputar lagi setelah ini oke siap terima kasih dan salam dan salam inspira terima kasih Terima kasih.